Paling sulit buat saya itu kalau syuting mataharinya, aku langsung push gitu, tidak, nggak ada awan, itu susah, ngatur exposure-nya itu loh, ya, sekarang mending, karena udah ada awan, jadi kayak di-filter gitu mataharinya, nah ini syuting, Jadi akhir-akhir ini pemirsa, di kota saya ini di Malang musim hujan, jadi ya, saya nggak bisa menerbangkan drone, karena memang musimnya hujan, jadi ya, untuk saat ini saya akan review Zhiyun Green M, ini dari toko Malang ACC, bukan saya beli, tapi saya di, apa sih bahasanya zaman sekarang di-endorse ya, kayak unboxing, Jadi yang kemarin itu kan Zhiyun, Zhiyun, kemarin itu Zhiyun Mobile ya, Zhiyun Smooth, kalau ini Zhiyun Green M, jadi dia untuk kamera, M ini mungkin artinya adalah mirrorless, jadi seperti kamera yang saya pakai, Terus nanti demonya gimana, saya nge-rekam pakai apa nanti kalau demo, oke lah, jadi isinya seperti ini pemirsa, Dapat tali tas, garansi resmi dari Zhiyun, jadi bagus nih, dapet tas, dapet CD, eh bukan, dapet buku, 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 terus ada, bukunya bahasa Inggris, sip, ini untuk zoom, nggak nggak, bukan, ini untuk tangkainya ini, dapet charger, USB, untuk nge-charge ini, nah untuk nge-charge ini, unitnya ini, Berat loh ini, motornya jauh lebih besar daripada Zhiyun Smooth, jauh-jauh, terus ini untuk tangkai penyambungnya, ini belakangnya bisa ke tripod, nanti baterai masuk di sini, ini baterainya, Baterainya, Saya kayak pernah tau baterai ini, Ukurannya sama, Voltasenya, Tapi dia ini, Satu baterainya, 3,7 volt, Ya, ini, ini cuma 1,5 volt, jadi nggak bisa, nggak bisa pakai baterai ABC biasa, tetap harus pakai baterai bawaannya Zhiyun, Oke, sekarang kita bicara masalah, Crane-nya, tapi saya harus test dulu baterainya, ada isinya apa nggak, cutter saya mana sih, yah cutter saya ketinggalan di mobil, Tombol powernya yang ini ya, seperti biasa, Harus dikasih beban pakai kamera ini, berarti saya sekarang, dan seperti biasa harus saya charge dulu, karena Zhiyun tidak menyertakan adaptor, tapi pemeriksa bisa lihat di sini, Bisa pakai adaptor yang spesifikasinya, inputnya 5 volt, 2,4 ampere atau 2400 mAh, jadi, jadi ngetesnya harus pakai charger yang 2 ampere ke atas, pakai charger tab saya berarti, charger biasa nggak bisa, ini udah ada, ini udah ada plus minusnya, tinggal dipasang, Bisa penuh sebelah ternyata, ini saya lepas aja ya, biar nggak overcharge, Oke, semua udah penuh baterainya, dan ternyata pemirsa, untuk menunjukkan ini, saya bisa tidak menggunakan kamera saya ini, tapi pakai handphone, ini selain bisa untuk kamera mirrorless, juga bisa untuk handphone, Coba sebesar ini bisa untuk handphone juga, oke, saya mau tunjukkan sebentar, pertama-tama, pemirsa harus siapkan dulu, untung saya punya, nah handphonenya harus taruh di sini, di sini, nanti saya masukkan dulu deh baterainya, Di zion ini, di sebelah sini, ada 2 skru, yang ini, nah ini dilepas ini, dipasang di hot shoe-nya, posisikan ininya berdiri begini ya, pemirsa, untuk, untuk, jadi harus dibalancing dulu awalnya, terus ini tadi, baut ke bawah, Oke ya, sekarang saya mau coba, sini, Oke ya, pemirsa, jadi dalam, membalans ini, kalau kita sudah mau pakai, kamera mirrorless, ini kan berat, beda sama HP tadi ya, itu ada 4 tahap, tahap pertama, nah ini susahnya kalau pakai HP, yaudah langsung saya praktikin ya, Kameranya di hot shoe-nya, saya suka bingung, lihat kameranya man, ternyata di sini, kalau sudah, tahap pertama, tahap pertama itu, menyeimbangkan posisi ininya, Dikit lagi, oke, sudah seimbang, kencangkan, sekarang tahap kedua, itu begini, jadi kameranya itu menghadap ke atas, harus seimbang begini, yang tahap kedua, berarti saya setelnya dari sini, Duh, kan, berubah lagi, oke, diseratin lagi, kanan kirinya berubah lagi, tuh, tujuannya apa sih dibalancing dulu, supaya kerja motornya, yang pertama kerja motornya supaya nggak berat, ya, yang kedua, supaya lebih maksimal, balancernya ini bekerja, ini tapi masih miring ya, Terus, yang ketiga, horizontalnya, yang ketiga, harus seperti ini seimbangnya, nah, posisi begini, nah, ini harus bisa, seimbang begini, nggak boleh, kesini nggak boleh, kesana, Nah, kayaknya kamera saya kurang mepet, ya, ini, kameranya kurang mepet, kesana, ini sudah bisa, seperti ini, ya, berat, kalau sudah, boleh dinyalakan, Nah, ini baru sip, set, 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 terus, mode 1 ya, mode 2, Mantap, mode 2-nya, oke, mode 1 lagi, Naik, turun, Mode 3, Mode 3, ini kan mode ya, diklik 3 kali, 1, 2, 3, Selfie, nge-vlog, Ya, jadi saya, nge-vlognya, pakai ini, bisa, Pindah mode 1 dulu, Kurang turun, Saya bisa nge-vlog pakai ini, tangannya saya bisa, saya luruskan, Ini belum saya stop, Tangan saya luruskan, ini, ini saya lihat ya, Eh, 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 sini, 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 Tangan saya luruskan, ini, Sampai, mentok, kena, Lensa, Coba di luar, Ini sulit sekali mengoperasikannya, ternyata pemirsa, Jadi, ya, Bentar, siapa adepin ke saya dulu, Oh, kan, Dan saya nggak bisa lagi, Nyetel untuk nge-vlog saya ini, Pakai settingan manual, Harus otomatis, Karena, Sangat tidak memungkinkan, Saya operasikan tangan satu, Ini kalau saya taruh langsung di kursi, Risikonya adalah rusak, Karena, Kondisi masih nyala, Tapi kalau saya matikan, Terus saya nyalakan lagi, Ya, Iya, Ke atas, kan, Dia gerak-gerak sendiri, Emang Zhiyun Crane M ini tidak didesain untuk vlog saya rasa, Atau mungkin saya yang kurang terampil ya, Cuman, Bentar, Bindah bersneleng, Dia memang spesial, Untuk, Kebutuhan dokumentasi, Yang perlu kestabilan ya, Yang tenang pengambilannya, Bukan nge-vlog seperti saya, Yang harus saya taruh, Sekadang-kadang saya angkat lagi, Tapi kalau dia untuk kebutuhan film, Oke, Oke, Bagus banget, Nih lihat ke jalan lagi deh, Terima kasih telah menonton! Selamat, 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 Selamat pagi, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!